Hai selamat malam kembali lagi dengan sidik mulia dan channel di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu ya ataupun ber tutorial tentang bagaimana cara membuat lampu motor supra green legenda repo lama dan sejenisnya ya yang masih menganut sistem AC supaya lampunya itu lebih terang ya dari standarnya seperti itu ya jadi tutorial kali ini adalah tentang bagaimana cara membuat lampu motor supra green legenda nah fitnya agar lampunya itu lebih terang dari biasanya ya dari standarnya nah dikarenakan ini regulatornya ya regulatornya sudah ataupun kiproknya sudah rusak ya kata sang pemilik kita sering ganti di bagian lampu yang lampu utama ini sering mengalami putus ya Nah tadi saya coba ini juga pas saya coba di cek ya lampu benar-benar putus ya dan sang pemilik minta ganti terus bikin lampunya supaya lebih terang dari standarnya ya Nah ini sudah saya siapkan ini mereknya Pukuyama ya sama aja ya bentar kita perjelas Nah kelihatan nggak nah ini ya ini merek Pukuyama seperti ini ini mereknya Pukuyama nah ini bisa digunakan ke motor Honda Beat ya di karbu pariokarbu terus Hai Mio ya Yamaha Mio Yamaha Jupiter Jet ataupun Yamaha PGJR ya dan Jupiter MX juga sama ya bisa menggunakan ini ya kiprok yang seperti ini jadi saya menggunakan kiprok kalau di karbu ya ini di karbu tapi para brother jangan bingung eh bit karbu sama pariokarbu sama Mio Jupiter dan Jupiter MX juga sama ya seperti ini regulatornya seperti itu dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dimanapun anda berada dan para penonton ya yang telah melihat video sidik Nurya Den channel saya ucapkan terima kasih banyak ya semoga ilmunya bisa lebih bermanfaat ya dan untuk para penonton yang baru gabung di sidik Nurya Den channel mohon bantu untuk subscribe like dan dan untuk menonton bisa memberikan motivasi untuk lebih baik lagi kepada saya khususnya channel sidik Nurya Den ya agar lebih baik lagi dalam menyampaikan tutorial tutorial dalam kerusakan sepeda motornya yang langsung aja kita rakit ya di bagian 10 jalan langsung jalur jalur jalurnya ya kalau misalkan para brother masih menggunakan kiprok ini ya kiprok supra bisa aja langsung nah seperti ini ya kita masukkan dikarenakan sekarang kita menggunakan kiproknya yang menganut sistem DC yaitu kiprok bit pariok ataupun Mio atau Jupiter ya Hai jadi kita harus merubah di bagian jalur ini ya jalur yang 4 ini ya sekalian saya terangkan semuanya sekarang ya jalurnya Nah kalau di motor Grand ya di motor Grand Supra Fit ya ataupun legenda nah seperti itu Hai di bagian Hai di bagian kabel warna putih nah ini adalah kabel dari spul ya ini kabel dari spul ya warna putih Nah kalau di motor Grand ini saya berbicara motor Grand dulu ya motor supra dulu ya biar para penonton lebih tahu ya ini adalah kabel warna putih ya para penonton ini kabel warna putih dari spul ini kalau di motor Grand itu posisinya adalah ada di bawah nah disini ya ada di sini di bawah berarti kalau motor Grand posisinya ada di sini ya saya perlihatkan setelah jelas ya lebih jelas dari sini untuk kabel pengisian ya di motor Grand ataupun supra ya seperti itu legenda sama saja jadi sekali lagi untuk pengisian di motor supra ataupun Grand legenda ya itu kabel pengisiannya itu dari spul dari bawah ada di sebelah sini ya Nah di sini ya di pojok kiri bawah nah itu satu terus keluaran apa keluaran dari spul itu warna kuning ya ini aslinya kuning nah seperti ini yang kelihatan ya ini sudah saya tambahkan barusan jadi ini warna kuning dari spul ya awas para penonton jangan lihat ininya lihat sambungan ini ya ini adalah warna kuning dari spul jalan posisi warna kuning kalau di motor di motor ini ya itu berarti ada di sini ya Nah sebentar ada di soket nomor tiga ya di sini ya Nah seperti ini ya ya lebih jelas sebentar kita perjelas lagi nah ini warna kuning ya berarti di sini kalau misalkan kita lihat soketnya itu berarti ada di sebelah sini ya posisinya kita jangan lihat kabel ini ya suprakan kabel ini itu sudah bukan orinya ya jadi para penonton nanti susah ya kalau melihat kabel ini susah mengertinya jadi lihatnya posisinya aja ya yang pertama tadi kabel spul kabel spul yang putih ini yang putih ya dari pengisian ini gunanya sebagai pengisian dari spul jalan ya ini menuju ke kipro ke regulator ya ke regulator motor supra Green ya maksudnya ke regulator yang ini ya itu posisinya ada di pojok sebelah bawah nah ada di sini ya dari sini berarti kalau kita masukkan soket berarti ini ya kabelnya bawah sebelah kiri nah itu aku terus warna kuning ya dari spul warna kuning dari spul karena kan dari spul jalan motor supra Green fit new dan sejenisnya legenda ya itu ada dua kabel yang menuju ke regulator ataupun ke kiprok ya yang satu warna putih tadi udah terus yang kedua adalah warna kuning untuk warna kuning di motor supra itu posisinya ada di atas di sini ya atas kanan jadi kalau misalkan kita masukkan soket seperti ini berarti warna kuning kita tempelkan di sini ya mungkin dipahami ya para penonton semua ataupun para brother ya jadi seperti itu cara pemasangan di motor supra kalau menggunakan regulator aslinya ya atau kiprok aslinya ya Nah seperti itu terus kabel ini yang dua ini kemana ya Nah kalau yang ini untuk motor supra regulator ini ya ini masuk ke langsung ke aki plus ya ke aki plus dan nantinya akan di paralekan ke kunci kontak ya ke depan nah ini seperti itu ya terus yang satu lagi yang warna yang pojok bawah kiri eh maaf yang pojok bawah kanan yang ini ini adalah yang menuju ke masa jadi posisi kabel ini ya ini pokoknya harus nyambung ke masa ya kalau penonton jadi untuk kabel ini nantinya harus masuk masuk ke masa pokoknya ini harus ke masa harus nempel ya masih ke masa itu kita tempelkan ke bodi aja misalkan di sini ya seperti itu kita tempelkan ke bodi misalkan ya kita perjelas lagi sebentar misalkan kita tempelkan ke bodi seperti ini ya pokoknya kabel yang di bawah ini di motor Honda supra Grand kalau misalkan kita menggunakan kiprok ini masanya ada di sini nah seperti itu ya dipahami sekali lagi saya jelaskan ini untuk membaca soket kiprok Grand dulu ya Grand legenda dan fitnu dan sejenisnya ya kalau misalkan kita masih menggunakan kiprok ini untuk jalurnya yang di bawah ini adalah masuk ke pengisian posisi yang ini kabel yang ini ini masuk ke pengisian kita jangan melihat warna kabel ya ini masuk ke pengisian ya ke warna putih dari ini ya dari 10 warna putih dari school sebagai pengisian masuk ke soket sebelah sini ya kita jangan lihat warna kabel tinggal kita sambungkan aja nah seperti ini terus yang diatasnya ini ini adalah yang menuju ke aki ya kalau warnanya itu memang benar ya seperti ini ini warna merah ya warna merah ini menuju ke aki ya dari aki nanti diparalekan langsung ke kunci kontak yang seperti itu terus yang pojok kanan atas nah yang ini ini adalah yang menuju ke lampu ya ke lampu utama jadi hasilnya itu di motor Honda Grand Supra dan sejenisnya ini warna kuning ya warna kuning kita tempelkan ke dari 10 bawah nah ini ya karena kan ini sudah saya sambung ya ini aslinya warna kuning yang ini ya akan sudah saya sambung kita sambungkan ke sini ya jadi untuk warna kuning dari school kita kita sambungkan ke regulator motor Supra posisinya ada di sini ya kabel ini ini aslinya warna kuning ya seperti itu untuk yang satunya lagi yang dibawah yang ini ini adalah sebagai masa fungsinya ya dari regulator ini pokoknya harus nempel ke bodi aja ya Nah seperti itu ini kalau misalkan kita membaca cara menggunakan fungsi dari regulator motor Supra Grand Legenda dan sejenis dan sejenisnya ya Nah sekarang kita akan merubah biar motor ini lebih terang ya biar motor ini lebih terang maka kita harus merubah di bagian regulator ya regulator yang menganut sistem DC nah regulatornya adalah ini ya Nah jadi posisi posisi ini juga nanti akan berbeda ya Jadi kebalikannya nanti saya jelaskan Nah kalau yang tadi adalah sistem AC ya regulator yang AC nah seperti itu penggapiannya yang AC kelistrikannya maksudnya Nah sekarang kita akan merubah jalur soket pin kiprok ini ini punya apa brand ya legenda tapi sama saja ya tergantung kita menggunakan regulator apa yang harus kita gunakan yang digunakan maksudnya nah seperti itu jadi untuk cara kita merakit dan membuat lampu motor suprapit itu lebih terang dari standarnya kita harus menggunakan kiprok ataupun regulator ya regulator yang sudah menganut sistem DC ya jadi yang menggunakan aki nah seperti itu ya maksudnya yang menggunakan aki yang sistem harusnya itu searah ya seperti itu nah cara merakitnya seperti apa nih ini ya ini ada dua tapi di video sebelumnya saya sudah jelaskan fungsi kiprok Grand suprapit dan bit ya ini kan di motor Grand ini ada di sebelah kiri ya sebelah kiri atas kalau kita misalkan memasukkan ini ya berarti posisinya warna ini ya warna ini berarti kalau kita menggunakan regulator motor bit vario ya yang karbu Mio berarti posisinya itu yang warna disini posisi disini nah disini ya disini tapi yang merah ya ini itu kebalikannya berarti ada di posisi ini ya jadi nanti yang soket ini kabel ini kita pasang di sini ya seperti pahami ya terus sebaliknya yang posisi disini ya nanti soketnya soket ini kalau misalkan kita masukkan seperti ini ini kan warna hijau ya sebagai masa tadi berarti masanya ada disini ya jadi nanti masa ini kita pasang disini ya warna hijau kalau karena kita akan menggunakan kiprok atau regulator motor sub apa motor bit karbu pariokarbu Mio ya Jupiter Z sama aja ya ini seperti itu terus untuk yang ini nah sebelah kanan atas di motor di regulator motor Grand ataupun supra ini sebagai kepenerangan ya nah penerangan aslinya adalah warna kuning ya berarti yang ini ya ini hasilnya warna kuning kalau misalkan kita menggunakan kiprok bit ataupun Mio ataupun Jupiter pariokarbu berarti posisi regulator ini ya harus ada disini nah sepertinya gini nah ini misalkan warna kuning ya hasilnya warna kuning jadi posisi warna kuning ini nanti kita rubah harus ada di sini ya jadi warna kuning ini posisi soketnya nanti nah harus seperti ini ya jadi disilang aja ya yang tadinya warna putih misalkan di warna kuning disini berarti kita pindahkan di sini soket ini sebelah kiri bawah ya Hai jelas ya para penonton jadi sekali lagi untuk di bagian soket ini cara merubah nah jalurnya kita dibalik aja ya seperti ini biar lebih jelas aja ya posisi kiri misalkan di motor Grand kiri atas kabelnya misalkan ya kita harus pasang di bawah kanan nah seperti itu ya terus misalkan posisi kabel di soket itu di motor Grand tadinya eh sebelah kanan atas nah kita harus pasang soketnya ada di kiri bawah nah seperti itu ya dipahami begitu juga lebih apa begitu juga sebaliknya ya yang tadinya dari sini dari bawah kiri kita harus pasang di motor di kiprok apa di kiprok motor bit tarbu ataupun pari parbu berarti harus ada di sini posisinya ya yang tadi ada di bawah di sini posisi di Grand dan motor supra kiproknya tadikan di sini misalkan ya berarti kalau misalkan di motor kita menggunakan regulator bit ataupun pario berarti posisi soket ini harus ada di sini ya Nah itu langsung aja kita praktekan ya ini kita masukkan ya nah seperti ini ya kita lihat dari kabel kuning dulu ya kabel kuning dari bawah dari spool kalau kita menggunakan regulator ini Grand berarti kuning itu ada di posisinya di sini ya di sini ya pojok kanan atas nah seperti itu ya pojok kanan atas kalau kita menggunakan regulator Grand sekarang kita akan menggunakan regulator Honda bit ataupun pario ya biar motor ini lebih terang ya dari standarnya kita masukkan nah seperti ini kalau misalkan tadikan yang keren ini ya ini gunanya sebagai kepenerangan ya kepenerangan kalau kiri motor bit ya regulator bit ataupun pario berarti posisinya ini yang masuk ke penerangan jadi disilang seperti ini ya angka X ya seperti itu ya huruf X nah ini kuning ya kita masukkan ya sebagai penerangan kita pasang di sini kalau misalkan kita menggunakan regulator bit ataupun pario karbu ya nge-nge Bapak Mio nge-sporti ataupun Hai motor Hai Jupiter MX sama aja ya jadi posisinya ini ini kita sambungan ke warna kuning ya ke warna kuning dari sepul-sepul jalan nah masukkan aja ya biar lebih singkat aja ya nanti mumet ya para penontonnya lihatnya nah satu ya ini kuning punya kabel kuning untuk penerangan kita pasangkan di sini ya para penontonnya ya kelihatan di pojok bawah kiri ya akan menggunakan motor bapak menggunakan kiprok bit karbu ya ataupun pario karbu seperti itu nah terus untuk warna putih warna putih dari sepul nah ya ini warna putih dari sepul sebagai pengisian ya kalau di regulator asli Grand itu ada di sebelah sini ya di sini ya warna putih karena akan kita akan menggunakan regulator bit maka kita pindahkan warna putihnya di sini ya di sini di kanan atas berarti kita memakai yang ini ya ini langsung masuk ke warna putih warna putih yang dari sepul ya ini warna sepul kebetulannya warna putih dari sepul jalan kebetulan pas ini warnanya warna putih ya seperti itu ini sebagai pengisiannya di seperti itu ya para penonton jadi kita akan menggunakan kiprok bit karbu ataupun pario karbu agar motornya di supra itu ataupun legenda bisa lebih terang dari standarnya ya terus untuk satu lagi nah ini kebetulan sudah masa ya ini kabel masa yang sudah saya tempelkan ke bodi saya perlihatkan kepada penonton nah ini masanya sudah saya tempelkan ke bodi ya kabel hijau ini kabel hijau ini kita nice maaf kabel hijau ini kita pasang di masa itu disini ya kalau digrain kan masanya itu ada disini soketnya ya ya di sini ya hasilnya warna hijau Nah kalau di motor Honda bit ataupun motor pario karbu soketnya kita pindahkan berarti di atas disini ya berarti di sini ya dapat dipahami kali lagi untuk di motor band masanya ada disini kalau kita menggunakan regulator grand nah sekarang kita akan menggunakan regulator bit karbu berarti posisi ini harus pindah ke sini ya nah berarti posisinya ada di sini kelihatan ya jelas ya para penonton nah seperti itu jadi disilang ya kayak tidak turut ek seperti itu jadi masanya ini nah kebutuh apa kebetulan ini sudah saya buatan yang tadi diperlihatkan masanya kita sambungkan aja ya nah seperti itu dan yang terakhir adalah ini ini adalah yang menuju ke aki jadi karena kan ini motor kebun tidak apa-apa ya ini tidak dipakai juga ya kecuali para brother motornya masih normal yang posisi bawah kanan ini kalau regulator motor bit karbu pario karbu kita masukkan ke aki ya harus masuk ke aki lainnya dan akhirnya diparalel ke kontak yang ini tapi ini motor kebun kita tidak menggunakan ya Nah sekarang kita coba ya bakal motor ini ini nyalanya lebih dari standar ya kita menggunakan kikrok-kikrok ataupun regulator Bitarbu sebentar saya hidupkan dulu ya para penonton saya hidupkan dulu ya motornya selamat menikmati 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 Tentang cara membuat lampu depan Ataupun lampu utama Motor supra, grain, legenda, bit new, repolama dan sejenisnya Itu biar lebih terang dari standarnya ya Dengan cara kita menggunakan Ataupun kita mengganti Regulator, punya regulator bit karbu, pariokarbu Mio ya Mio Sporty Jupiter Jet atau Jupiter MX Nah mungkin sampai disini ya Cara penyampaiannya Dan mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat ya Terima kasih banyak Dan salam dari Sidik Nuria Den Channel Dan jangan lupa ya Para penonton untuk bantu Mohon subscribe, like dan komennya Dan apabila ada pertanyaan Boleh ditulis aja di kolom komentar Insya Allah nanti saya bakal menjawabnya ya Mungkin seperti itu Terima kasih Terima kasih